Intro Halo Bapak Ibu Kami Direktorat SMP melalui video tutorial ini akan menjelaskan tentang manajemen aplikasi diantaranya menambah, menginstal, dan menghapus aplikasi dan ekstensi Pada Chromebook dapat ditambahkan banyak aplikasi dan ekstensi yang dapat digunakan untuk berbagai kemerluan diantaranya mendukung pekerjaan sehari-hari, kegiatan pembelajaran, memutar musik dan video, membuat desain atau animasi, menambahkan game, dan lain sebagainya Berikutnya, kita akan menjelaskan langkah-langkah menambahkan ekstensi Yang pertama, pada layar Chromebook, pilih bagian peluncur atau launcher Kemudian, klik panah atas, pilih scroll ke arah bawah, dan pilih toko web Chrome atau webstore Pada halaman Chrome webstore, di layar sebelah kiri, pilih ekstensi, kemudian cari ekstensi yang akan ditambahkan, misalnya bit.ly Kemudian, kita klik enter Setelah menemukan aplikasi dan ekstensi yang ingin ditambahkan, klik tambahkan ke Chrome Kemudian, klik tambahkan ekstensi Kemudian, bapak ibu akan melihat ekstensi yang baru ditambahkan, akan terlihat di menu peluncur dan tombol Pada toolbar sebagai ekstensi yang ditambahkan di Chrome Untuk menambahkan aplikasi, langkahnya hampir sama dengan bapak dan ibu pada saat menambahkan ekstensi tadi Selanjutnya, kami akan menjelaskan langkah-langkah menghapus aplikasi dan ekstensi pada Chromebook Pertama, menghapus atau menginstall aplikasi pada Chromebook Pilih peluncur, klik panah atas Pada layar desktop, pilih satu aplikasi yang akan di-uninstall Kemudian, klik kanan pada aplikasi yang akan di-uninstall tersebut Kemudian, pilih uninstall Maka, aplikasi sudah terhapus dari Chromebook Sekarang, kita akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghapus ekstensi dari Chromebook Langkah pertama, buka web browser Chrome Pilih titik 3 di kanan atas browser Chrome Kemudian, pilih fitur lainnya Dan pilih ekstensi Kemudian, pada layar akan tampil berbagai ekstensi yang pernah ditambahkan ke Chrome Operating System Selanjutnya, pada ekstensi yang akan dihapus Pilih hapus Pada jendela konfirmasi, kita pilih hapus dari Chrome Sekarang, ekstensi tersebut telah terhapus dari Chrome Berikutnya, kami akan menjelaskan langkah-langkah untuk menonaktifkan sementara ekstensi Pertama, buka web browser Chrome Pilih lainnya atau tanda 3 di atas kanan browser Chrome Setelah layar menampilkan berbagai macam ekstensi yang telah ditambahkan Pada ekstensi yang ingin di-nonaktifkan Klik tombol untuk menonaktifkan ekstensi Kemudian, bapak ibu bisa melihat ekstensi tersebut sudah di-nonaktifkan Demikian video tutorial ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk menonton video-video yang lainnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!